Sahabat hidroponik, pompa merupakan salah satu peralatan utama ataupun peralatan yang sangat penting dalam hidroponik. Pompa rendam seperti ini berfungsi sebagai pendistribusi larutan nutrisi pada sistem hidroponik NFT, DFT, ataupun dasebakat. Sementara pompa venturi seperti ini berfungsi sebagai pensirkulasi air dan juga pendistribusi oksigen secara bersamaan pada sistem rakit akung. Pompa memiliki peranan yang sangat penting dalam hidroponik. Tetapi, jangan salah, pompa juga bisa menjadi musuh dalam selimut kita. Pompa juga bisa menyebabkan kegagalan panen ataupun masalah-masalah lain dalam hidroponik seperti busuk akar. Oleh karena itu, kondisi dan kehandalan pompa harus selalu terjaga agar kita terhindar dari berbagai macam masalah. Bagaimana cara saya dalam merawat kehandalan pompa? Saksikan video berikut. Pompa yang saya gunakan adalah Amara dengan nomor seri AA140. Pertama, kita akan membuka bagian depan dengan cara memutar perlawanan dengan arah jarum jam. Lalu, membuka bagian bawah. Di sini terdapat sebuah knob untuk mengunci. Kita tekan ke atas dan digeser. Setelahnya, membuka bagian impeler atau di mana baling-baling pompa berada. Caranya sama, diputar berlawanan arah jarum jam. Lalu, kita lepas. Dapat dilihat, di sini terdapat banyak kotoran yang berasal dari sisa-sisa nutrisi ataupun sisa-sisa kotoran yang terbawa saat pompa ini beroperasional untuk mengairi sistem hidroponik kita. Ini tinggal ditarik. Di sini juga terdapat tumpukan kotoran. Apabila hal ini dibiarkan berlarut, ini akan sangat merugikan kita karena ini dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya permasalahan pada sistem hidroponik dan salah satu masalah itu adalah busuk akar. Dan di dalam lubang ini di mana tempat baling-baling ini berada juga terdapat endapan atau kotoran yang akan kita bersihkan nantinya. Dan setelah itu adalah di bagian belakang. Mengapa di bagian belakang ini juga perlu kita bersihkan? Karena pada bagian belakang ini nantinya akan ikut terendam dan memasuki air. Maka dapat dilihat juga terdapat banyak kotoran di sini. dan juga di dalam rongga-rongga ini. Ini adalah sabun pencuci piring yang sudah diberi air yang nantinya akan kita gunakan sebagai pembersih pompa yang dibantu dengan sikat gigi bekas ini. Pertama, saya akan membersihkan bagian impeler atau baling-baling. selamat menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang pompa kita sudah bersih dan sudah tidak ada lagi sisa-sisa kotoran yang menempel pada bagian bodi pompa ini sebelum pompa kita rakit kembali, ada baiknya jika bagian-bagian pompa ini kita lap dulu sampai kering sekarang kita akan merakit ulang bagian-bagian dari pompa ini selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sekarang pompa sudah bersih dan siap digunakan kembali selamat menikmati selamat menikmati